saya sih optimis ya maksudnya tapi tetap kita bertahap lah dalam artian kita bagaimana bermain bagus dulu di fase grup nah saat udah fase grup kita bisa lolos mungkin nanti ke semifinal pasti strateginya akan beda lagi karena kan itulah permainan mas kalau dari pelatih mas-mas kan juga sudah pernah coach Indah Safri mungkin juga beberapa sama pelatih lainnya hingga ke Sintayong apakah strategi pelatih juga mempengaruhi mas level-level cedera pemain mas apakah itu juga mempengaruhi atau sebenarnya tidak mas? kalau kita berbicara strategis sih mungkin lebih ke arah ini ya jadi gini saya pikir semua pelatih punya tujuan yang sama ya untuk memberikan hasil yang maksimal cuma mungkin bedanya cuma beda di pendekatan aja gitu kan jadi mungkin ada satu pelatih yang dia lebih dominan misalkan pendekatannya dari segi taktikal tapi ada mungkin pelatih yang dari segi fisikal gitu loh atau juga ada pelatih yang mereka menekankan dari segi mental ya karena maksudnya saya kan beberapa itu ya saya lihat semuanya pasti punya kelebihannya lah dan semuanya sebenarnya men-support bahkan saya ingat banget waktu jamannya contoh almarhum coach Alfred Riedel dia itu misalkan contoh gini kita mengajukan sesuatu coach pemain sepertinya memerlukan contoh misalkan berendam di S-bet dia sampai bilang oke berapa lama misalkan contohnya gitu terus alasannya apa? jadi bener-bener kayak dia tuh pengen tahu secara sainsnya jangan sampai kita melakukan tuh hanya ikut-ikutan atau cuma kayak tradisi di kelas ya cuma kayak tradisi gitu jadi akhirnya kita akan jelaskan gini-gini gini dan bagusnya waktu itu dia mencari sendiri juga dia meriset dia bilang oh ya oke saya setuju bagus begitu pun dengan coach Indra Sahafli juga sama dia juga misalkan coach pemain sepertinya perlu kita ukur nih komposisi tubuhnya kita perlu ukur nih gerakannya kita perlu lakukan ABC dia bilang oke apapun yang berbau dengan misalkan sport science dia support apapun itu bahkan sampai pemilihan pemain aja waktu itu waktu menjelang si game sampai kita ada psikotest ya kan sampai misalkan ada ngeliat dari sidik jarinya pun kelihatan gitu maksudnya kayak golongan darah gitu kan itu juga menjadi salah satu lah hal-hal yang memberikan suatu perbedaan begitu pun dengan coach Sintayong sekarang kan juga selalu ya kalau kita lihat di media kan menyoroti mengenai fisiknya pemain karena saya melihat ya suatu hal yang bagus karena beliau juga menanamkan kembali hal-hal basic yang sebenarnya saya pikir itu udah harus dari dini nih misalkan bagaimana kekuatan tubuhnya bagaimana daya tahannya bahkan kalau misalkan dilihat ya beberapa bulan lalu waktu kita persiapan itu bahkan kita ada latihannya itu fisiknya kata-kata ada bahkan sampai push up lagi ya kan latihan core training ya kan latihan juga bahkan skipping dan lain-lain jadi hal-hal itu yang sebenarnya menurut saya sih nantinya menjadi suatu hal yang apapun itu dari semua pelatih bagus ya kita harus lakukan itu dari muda mas kalau dari coach Sintayong kan kalau dilihat dari foto media kan galak nih mas tapi kalau aslinya gimana sih mas? kita pengen tahu nih jawaban langsung dari official prinsipnya kalau di lapangan ya pasti kan dia ingin bahwa dia melid semuanya kan dalam artian dia punya suatu prinsip yang dimana pemain harus mengikuti gitu kan seperti itu tapi sebenarnya di luar itu sih contoh misalkan di momen-momen tertentu ya friendly gitu loh jadi misalkan mungkin saat ulang tahun ya beliau belikan pizza buat anak-anak dibagikan gitu kan terus mungkin ada pemain yang ulang tahun saya ingat banget waktu itu mungkin saat di U19 kalau nggak salah ya bahkan oke ini kamu saya kasih hadiah gitu jadi sebenarnya sih kalau kita lihat bukan temperamen ya tapi lebih karena disiplin beliau saya yang ingat disiplinnya sih maksudnya ya mas mungkin pernah baca juga kan di media ada pemain yang terlambat ke latihan hari itu kita mau berangkat mas ke Kroasia tapi hari itu terlambat latihan di cut juga gitu jadi disiplin padahal kalau mungkin kalau misalnya pelatihnya mungkin tidak sedisiplin coach Sintayong mungkin ya yaudah lah udah terlanjur seperti itu mas ya kalau misalnya pelatihnya tidak sedisiplin coach Sintayong mas ini kan juga di saat ini kan timnas seperti tadi mas bilang berada di karagam kalau terpemain mas ya muda senior dan bahkan juga ada pemain yang memiliki postur asing seperti Iqbo Nevo dan juga Erkan Bagot apakah itu ada cara tersendiri mas dalam mungkin menteri teman mereka pencegahan jadera mas mungkin pemain dengan mungkin perata marhan berbeda dengan Erkan Bagot gitu mas apakah beda atau sama aja mas sebenarnya kalau kita bandingkan ya jadi gini saya juga alhamdulillahnya dari dulu selalu melakukan studi banding itu dibanding itu gini misalkan Asnawi di Korea gimana sih mereka dari segi medis Egi atau Elkan jadi sebenarnya kita lihat semuanya sih dalam satu hal yang sama ya karena kan maksudnya kita pun ilmu fisioterapi di Indonesia pastinya juga berkiblat juga dari update-update terbaru di dunia gitu loh jadi apa yang kita lakukan sebenarnya kurang lebih sama ya mungkin yang perbedaannya adalah lebih ke arah komunikasinya mengkomunikasikannya jadi misalkan yang mereka mungkin di klubnya belum terbiasa melakukan ah kita pelan-pelan nih masuknya nih dan kita jelaskan manfaatnya apa buat dia gitu loh jadi gak yang karena gini mungkin di awal-awal mas banyak misalkan pemain merasa saya contoh melakukan program tambahan pencegahan cedera mereka bilang ngapain sih kita harus latihan-latihan kayak gini tambahan tapi begitu mereka oh ternyata ada manfaatnya ya saya gak gampang cedera oh ternyata permainan saya lebih enak saya badannya merasa lebih enteng dan akhirnya ya mereka oh yaudah ini berarti hal yang harus dilakukan sama kayak sekarang misalkan seperti Egi pun kalau dia cedera ya kadang dia juga konsultasi gitu dengan saya misalkan mas saya nih ini kenapa ya kira-kira saya tanyakan karena memang sekarang kan kalau kita ini bisa secara online ya oke terus dia ngasih tau misalkan begini-begini oke Gi saya kasih program nih jadi akhirnya saya kirimkan suatu program yang dia lakukan dan ya alhamdulillah kan maksudnya bisa bermain dengan semakin maksimal gitu seperti itu sih jadi mas sekaligus jadi kakaknya para pemain mas ya pemain kalau misalnya mau curhat masalah kesehatannya juga bisa kemas asep langsung tanpa harus nunggu TC betul karena apa ya kalau saya sendiri kan memang suka ya untuk membagikan sesuatu gitu kan jadi karena saya berpikir kita berbagi sesuatu kita juga belajar kan gak mungkin kita mau berbagi sesuatu ke orang terus kita gak tau hal tersebut jadi kadang akhirnya itu merangsang kita untuk selalu mengupdate dan akhirnya kita oh kita gak ketinggalan nih sama di sana gitu kan di luar sana dan ya itu akhirnya kita saya juga banyak bikin seminar pelatihan atau juga ngisi-ngisi beberapa media dan itu yang membuat pemain pun menjadi apa ya lebih pintar lah karena kan bagus juga buat dia ya buat karir dia dia mendapatkan pengetahuan dari segi medis supaya gak salah penanganan seperti itu mas selain visio mas juga punya kalian khusus nih mas ya itu pernah menjadi penerjumah ya mas ya saat press conference coach Indra Safri gimana mas saat itu ini juga banyak yang gak tau press conference dari visio ke ruangan media tentu jauh berbeda nih mas oke ya mas itu prosesnya bisa mas yang diajak gitu ya jadi kebetulan sih kalau dengan coach Indra Safri sendiri ya kita memiliki kedekatan personal yang bagus ya jadi kayak kita sering misalkan jalan pagi bareng jogging dan lain-lain nah pada satu titik itu memang karena kan waktu pas jaman coach Indra jumlah staff kita juga gak terlalu banyak kayak sekarang ya jadi admin sendiri itu sudah punya tugasnya sendiri terus mungkin juga orang dari media juga punya tugasnya sendiri nah akhirnya coach Indra berpikir yaudahlah Asep bisa gak bantu misalkan kalau misalkan saya untuk translator supaya gak perlu nunggu-nunggu atau kayak manggil-manggil tim dari media timnas yaudah coach kalau misalkan coach percaya sama saya ya saya bantu semampu saya dan akhirnya kan memang waktu itu misalkan begitu kita turun dari bis kan beliau langsung wawancara nah saya langsung dampingi atau begitu selesai press conference saya juga dampingin jadi nanti coach Indra supaya cepat dia jawab dari bahasa Indonesia saya alihkan ke bahasa Inggris seperti itu sih dan ya saya pikir sih itu juga tanggung jawab juga ya mas ya karena kalau misalkan kita salah menerjemahkan kan ya nanti mungkin salah arti nah itu juga saya deg-degan juga sebenarnya apalagi namanya pelatih timnas kan bisa mewakili negara mas salah sedikit langsung betul mas ini banyak yang pengen penasaran juga mas pengen tahu gitu gimana sih mas rasanya di band timnas Indonesia mas oke nah ini suatu hal yang sebenarnya mungkin kita flashback ya saya flashback jadi dulu itu tahun 2008 saya itu tahun terakhir kuliah saya kuliah dulu 2004 sampai 2008 ya nah tahun 2008 itu atau 2007 saya lupa itu ada Piala Asia tuh mas di GBK 2007 mas 2007 ya kalau misalkan lawan Arab lawan Arab itu gila-gila banget tuh gila kan nah saya itu pengen nonton bola itu saya inget banget saya waktu itu ngantri mau beli tiketnya ngantri waktu itu saya sampai izin gak masuk kuliah ya kan gak masuk di kelas tersebut dan saya inget banget itu di bundaran yang Senayan ke atas itu saya jatuh dari motor jatuh dari motor saya teman saya tuh ini pas di stadion mas sebelum ke stadion mau beli tiket oh iya 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 dan akhirnya waktu di hari pertandingan itu saya bisa nonton meskipun waktu itu namanya mahasiswa ya saya nonton di paling atas mas itu saya wah gila ya euforia seperti ini terus akhirnya saya berpikir dalam hati wah suatu saat nih saya harus bisa jadi fisioterapis di timnas sepak bola jadi itu saya tanamkan gitu kan kayak semacam keyakinan bahwa itu akan bisa menjadi apa ya menjadi keyakinan kita ya kita suatu saat bisa disana dan akhirnya ya kejadian di tahun 2014 itu dapat kesempatan dipanggil sama Coach Alfred Riedel dan disitu saya terharu banget wah saya bilang dulu saya di atas sekarang saya di bawah tapi ya balik lagi semakin ini kan tanggung jawabnya juga semakin besar ya karena bukan hanya kita mewakili negara tapi juga saya berarti kan harus mewakili profesi saya fisioterapis kalau kita kerjanya asal-asalan ya nanti kan seolah-olah ya fisioterapis gak ada perannya nih kurang bagus nah jadi itu tanggung jawab moralnya secara langsung juga dengan fisio di timnas juga bisa dibilang ya mewakili fisio-fisio yang ada di Indonesia karena kan tim nasional ya dan itu kan akhirnya menjadi apa ya menjadi sekarang boleh dibilang hampir semua tim di liga itu pasti ada fisioterapisnya pasti kan apapun itu kan kalau kita lihat di level timnas kan menjadi ini ya menjadi percontohan gitu kan pasti kan kalau klub oh di timnas ada fisioterapi terus kenapa di klub gak ada fisioterapi pasti mereka akan mencari fisioterapi jadi ya alhamdulillah gitu kan jadi bener-bener kalau kita bandingkan dengan mungkin 10 tahun ke belakang ya itu bisa dihitung dengan jari di klub itu fisioterapi mungkin di klub-klub yang hanya klub besar ya kalau sekarang semua klub pasti sudah ada fisioterapi seperti itu mas ya penasaran nih mas saya kan juga sering ngobrol sama teman-teman di kantor banyak mungkin bukan di timnas mas ya tapi mungkin klub-klub mungkin klub-klub yang yang mungkin di bawah atau klub-klub terrekam lah gitu pasti ujung-ujungnya cuma disiram air sama di kasih minum gitu sebenarnya gimana sih mas penanganan awalnya cedera mas karena mungkin ya mungkin kalau di klub-klubnya jam mungkin zaman dulu deh di 10 tahun lalu karena pasti kan cedera cederanya kaki cuma terus didorong gitu doang sesimpannya mas sebenarnya rumit gitu mas penanganan cedera ya itu tadi sih jadi kalau misalkan memang kalau kita melihat kan kayaknya semua cedera kaki diangkat ya kan di stretching atau badannya diangkat dinaikin ya jadi memang itulah makanya kenapa kita pun sebenarnya harus selalu mengupdate pengetahuan kita sebagai tim medis ya kebetulan juga sebenarnya seperti PSSI juga support ya mereka juga sering mengirimkan fisioterapi dokter itu ke acaranya AFC ya AFC medis juga ada bahkan nanti mungkin bulan Maret juga kayaknya bakal ada juga tuh di Qatar karena kan persiapan menuju piala dunia dia banyak pelatihan jadi sebenarnya gini kita harus bisa bedakan tadi misalkan ini cederanya itu misalkan apakah hanya keram karena kalau keram ya tadi mungkin dengan hanya dibantu stretching kita kasih yang hangat-hangat itu akan membantu banyak tapi kalau misalkan dia cederanya seperti memar karena benturan ya itu kita gak boleh kasih yang panas-panas kan pilihannya memang dikasih yang dingin nah kalau di dalam lapangan kan juga gak ada waktu kita untuk compress es ya makanya kan kadang digantikan dengan chlorethyl gitu kan itu juga apa namanya suatu hal yang dingin terus juga kalau dia memang ternyata bisa untuk melanjutkan nah itu kadang kita perlu ada bantuan untuk memberikan support tambahan ya tapping dan lain-lain itu sih tapi pada prinsipnya adalah penanganan cedera awal itu yang penting adalah kita tahu dia itu jenis cederanya itu apa perkiraannya grade apa karena kan sebenarnya kita bisa melihat contoh kalau kita menduga itu patah misalkan patah itu langsung kelihatan kan mas karena perubahan bentuk kan misalkan oh ternyata tulang keringnya patah pastikan mungkin jadi bengkok atau apa tapi kalau misalkan kita juga melihat pertandingan kita melihat oh dia hanya misalkan kena tackle atau apa mungkin hanya memar kecil benturan atau apa nah itu mungkin bisa ditangani lebih cepat seperti itu mas kalau kita berbicara timnas mas kemarin juga Pak Ketup Ewan Mule menyampaikan target juara nih mas berangkat ke TC dan juga kira langsung ke AFF gimana sih mas kalau dari mas sendiri sebagai orang yang ada langsung di dalam timnas yakin mas dengan target dari Ketum ya yang pasti sih gini kalau saya sendiri kan memang sudah kita pernah merasakan juara ya di AFF meskipun masih di level umur U23 waktu itu saya pikir sih semuanya kembali kepada kombinasi antara semuanya ya kalau chemistry nya kita semua bagus ya kan terus juga pemain semua udah dalam satu visi yang sama saya pikir gak ada pemain yang gak mau juara ya kita melihat sekarang kan kombinasi dari segi usia juga bagus terus habis itu leadership nya juga pastinya ada di beberapa pemain ini yang pasti sih kita akan lakukan yang terbaik lah karena kan gini misalkan sebagai contoh kita di SEA Games kita gak diunggulin tapi akhirnya kita bermain lebih lepas kan kita bermain lebih lepas dan tanpa disangka-sangka kita berada di grup neraka itu kita bisa keluar tuh dari grup neraka bisa lolos dan bahkan akhirnya menjadi ke final tapi akhirnya ada beberapa hal yang mungkin menjadi bahan evaluasi tuh dari situ kalau saya melihat sih tahun ini atau dari tahun kemarin ya mas ya pemerintah sangat support itu menjadi salah satu menurut saya nilai tambah jadi apapun yang memang tim nasional butuhkan disupport dari pemerintah ya itu menjadi tambahan motivasi juga buat kita ya maksudnya kalau dulu kan mungkin kita mau tambahan equipment A itu kan harus butuh waktu pengajuan dan lain-lain kalau sekarang ya tetap diajukan tapi cepat untuk bisa diadakan jadi semua fasilitas diadain semua pemain juga diberikan keleluasaan untuk bisa ini terus juga mungkin dari aspek pelatih juga apa yang mungkin kurang dari tim kita semakin diperbaiki saya sih optimis ya maksudnya tapi tetap kita bertahap lah dalam artian kita bagaimana bermain bagus dulu di fase grup nah saat udah fase grup kita bisa lolos mungkin nanti ke semifinal pasti strateginya akan beda lagi karena kan itulah permainan oh iya mas tadi kan juga saat mas menjadi juara FFU 23 kan pasti kan sudah tercium feeling-feeling juara kalau saat ini insya Allah sudah tercium aroma-aroma kemenangan ya kalau dulu sih juga kita sebenarnya gak feeling juara juga maksudnya gini kita pokoknya apa ya kita lakukan aja gitu kan intinya pemain pemain semua sudah menjadi satu jangan ada konflik jangan ada juga mereka merasa bahwa ngapain sih main di timnas lebih enak main di klub nah itu sih sebenarnya kalau mereka sudah hilangkan ego itu itu semua kita sudah bisa apa ya on the track lah dan akhirnya kita harus bayangkan suatu hal yang bagus jadi misalkan kalau kita sih mungkin dari segi official kayak seperti dulu nih waktu di AFF 223 kita official nih kompak misalkan kayak eh ayo kita juara ini tahun ini nih kalau kita juara kayaknya Pak Jokowi nih bakal support kita banget kita diundang ke istana karena mas udah foto sama Pak Jokowi pakai piala tuh di istana itu kan kayak suatu hal yang apa ya mungkin gak semua orang iya betul privilege itu gak semua orang bisa dapetin kan jadi akhirnya ya kita harus bisa jadi juara kalau kita mau mendapatkan apresiasi dari pemerintah seperti itu sih apalagi ya sekarang pemerintah udah support yaudah kita tinggal main dengan baik lah seperti itu mas mas mungkin beberapa pelan terakhir mas banyak yang pengen nanya tapi mungkin belum bisa ke mas secapek apa sih mas lari dari bench ke lapangan tuh mungkin dalam support tandingan bisa 5 atau 6 kali ya kalau kita bilang sih dibilang capek sih enggak ya kan cuma memang apa ya kadang juga kalau kita sih melihat misalkan lari ke lapangan itu kita membagi tugas jadi misalkan contoh kita bermain dalam cuaca yang panas atau malah dalam cuaca yang dingin itu kan sebenarnya pemain dehidrasi ya jadi kadang saya dengan dokter mau bagi peran nih oke misalkan saya duluan yang lari ke tengah ya kan nanti dokter di belakangnya mengikuti nah nanti kenapa karena saya harus bagikan dulu minum gitu kan misalkan seperti itu jadi ya salah satu kita bentuk ihtiarnya saat untuk menjaga visi kita juga ya kita juga kalau pas lagi latihan kadang kita ikutan tuh ikutan jogging kecil-kecilan atau kadang ya kita dengan teman-teman ofisial ada bermain-bermain bola lah gitu kan jadi kita pun menjaga visi karena kan jangan sampai kitanya sendiri kesusahan ngap-ngapan gitu kan kan juga mempengaruhi performance terakhir mas jadi bagi teman-teman yang mungkin mau merasakan sentuhan-sentuhan tangannya mas nih atau ilmunya mas kemana nih mas kan masuk masuk juga ada bilangan lab atau apa mas bilangan mas ya ada klinik klinik-klinik mungkin dimana dan bagaimana cara untuk kesananya gitu mas oke jadi kebetulan saya lagi mengembangkan klinik fisioterapi namanya Fisioprener itu ada di Jakarta di Surabaya dan ada juga di Makassar wih sudah jadi pengusaha nih ya itu kecilan nah tapi nanti memang kalau misalkan pas saya nggak ada mungkin dipegang sama tim saya juga sebenarnya nggak masalah karena kan memang tim kita juga udah ada standarisasinya ya kita juga rutin melakukan pelatihan-pelatihan internal tapi pada prinsipnya sih fisioterapi yang kita usung ini ya standarnya samalah dengan apa yang saya berikan di timnas jadi kalau buat teman-teman yang memang punya cedera terus pengen di treatment seperti atlet profesional ya salah satunya datang ke tempat saya bisa nanti mungkin cek di instagramnya ya nanti bisa buat janji di situ jadi bagi yang selama ini ke tukang urut yang di tukang urut patah kaki bisa ya kita berikan penanganan sesuai dengan ini ya sport science yang terbaru siap mas semoga sama-sama mas Dwi jadi buat teman-teman disini sore ini di saat kita rekaman mas asep akan terbang ke Turki sukses mas di Turki abis itu langsung ke Singapura langsung ke Singapura supaya kita langsung adaptasi juga 2 bulan berarti meninggalkan Indonesia sukses mas sampai ketemu di stana mas ya pasti juara ya insya Allah doakan yang terbaik baik mas terima kasih mas selamat menikmati selamat menikmati